Beberapa pertanyaan yang timbul, Pak, apakah ini kemudian tidak menjadi nanti ada pencerama yang tidak bersertifikat pada sedang memberikan cerama diturunkan oleh aparat keamanan karena tidak punya sertifikat? Saya bilang itu pasti tidak akan terjadi. Tapi mohon maaf, kalau ada sesuatu kena dalam kaitan konten pencerama, Anda mungkin diprotes, tidak ada kaitan pasti dengan ini. Oleh saya itu, maka saya cerita, kalau mau bicara tentang rekeno radikal, maka perlu diperhatikan satu rekrutmennya. Kedua, pada saat pendidikan-pendidikan di lembah lanjutan-lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, pada saat ibadah. Orang bertanya, Bapak sebut rumah ibadah, kok Bapak ngomongnya cuma masjid doang? Karena pada saat jam kerja ASN hanya berhadapan dengan masjid. Tidak ada ibadah lain yang dilakukan jam kerja. Nah, pada saat bicara tentang rekrutmen, saya garis bawahi. Bagaimana tadi pada saat rekrutmen. Hati-hati pada saat meniliki rekrutmen. Jangan sampai ada benih-benih radikal yang masuk. Dan saya katakan juga, saya tambahkan di situ, Belum ada undang-undang yang melarang kilafah, saya bilang. Sehingga orang ngomong kilafah sah saja. Tapi karena Indonesia negara berdaulat, memang kalau ada pemikiran yang berpikir, yang memikirkan bahwa Indonesia ini bisa diatur oleh pemerintahan lain di luar Indonesia, berarti itu menyalahi negara berdaulat. Dan tidak boleh ada ASN yang berpikir seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini kita akan membahas, teman-teman, berita teraktual, terupdate, dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang kita bahas adalah terkait Menteri Agama Fahru Rozi. Tetapi yang kita bahas hari ini bukan karena penyataan Fahru Rozi yang kemarin mengatakan bahwa radikalisme itu bisa dibawa oleh anak yang good-looking faseh bahasa Arab. ada juga pernyataan dari menak Fahru Rozi yang mengatakan bahwa akan mensertifikasi DAI. Jadi DAI Mubalek itu akan disertifikasi. Tetapi tidak itu, teman-teman, yang kita bahas. Ada hal yang menarik terkait Fahru Rozi, teman-teman. Ketika saya baca di media online, ternyata Fahru Rozi hari ini terkena COVID-19. Ini sudah fik dan sudah positif. Dan beliau hari ini menjalani karantina. Jadi ini sederet Menteri-Menteri yang terkena COVID-19. Yang sebelumnya ada Edy Prabowo, kemudian ada Menhub Budi Karya Sumadi. Kali ini adalah Menteri Agama Fahru Rozi terkena COVID-19. Jadi ini sudah banyak pejabat kita yang terkena COVID-19. Yang sebelumnya itu, teman-teman, ada Ketua KPU, Arief Budiman, juga terkena COVID-19. Nah, bagaimana beritanya, teman-teman? Ini ada berita yang cukup menarik dari CNBC Indonesia, teman-teman, terkait COVID-19 yang kali ini mengenai Menteri Agama. Saya baca beritanya, teman-teman. Menteri Agama positif Corona Ini reaksi Estana Kepresidenan. Ini teman-teman gambar dari Fahru Rozi yang hari ini terkena COVID-19. Estana Kepresidenan menegaskan Menteri Agama Fahru Rozi dalam 1-2 bulan terakhir tidak bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Hal tersebut dikemukakan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono merespon kabar Fahru Rozi teridentifikasi positif COVID-19 pada akhir pekan lalu. Jadi ini keterangan Estana menanggapi kabar terkait Fahru Rozi yang terkena COVID-19. Karena memang sebelumnya menurut kabar bahwa dalam 1 atau 2 pekan kemarin itu Fahru Rozi tidak bertemu dengan Presiden Jokowi. Tidak ketemu dengan Bapak. Sudah lama tidak ketemu. Sudah 1-2 bulan kata Heru saat dikonfirmasi Senin 21 September 2020. Heru menegaskan selama ini Presiden selalu menjaga jarak aman dengan jajaran menteri baik itu saat mengelar rapat atau kegiatan lainnya. Jokowi kata dia juga kerap menggunakan masker maupun alat pelindung diri lainnya. Ini teman-teman pernyataan dari Heru Sekretariat Presiden bahwa dalam 1-2 bulan ini Menteri Agama tidak bertemu dengan Presiden Jokowi. Jadi ini adalah bentuk keterangan yang disampaikan oleh Sekretariat Presiden bahwa Fahru Rozi tidak bertemu dengan Presiden dalam 1 atau 2 bulan ini. Sehingga kesimpulannya bahwa Pak Jokowi tidak ada kontak langsung dengan Menteri Agama dalam 1-2 bulan ini. Jadi itu teman-teman Pak Presiden Jokowi selalu menggunakan alat pelindung diri yaitu masker kemudian penutup wajah yang dari kaca atau plastik itu Jokowi sering menggunakan itu. Presiden tetap jaga jarak pakai face shield terus ruangan di istana kan dibuka semua tidak pakai AC ujar Heru. Itu teman-teman yang disampaikan oleh Heru intinya bahwa Presiden Jokowi jarang ketemu dengan Menteri kalaupun ketemu dengan Menteri ini pakai ini penutup wajah dari plastik dan di dalam istana juga ini tidak banyak menggunakan AC AC dimatikan sehingga jendela-jendela dibuka udara bisa masuk dengan bebas. Ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID di istana. karena menurut keterangan kemarin bahwa COVID-19 ini bisa menyebar melalui udara jadi duplek ini bisa melayang-layang lah istilahnya yang mikro-mikro itu sehingga kalau pakai AC ini bisa berputar mulai-mulai makanya estanegara ini dimatikan AC-nya. Kemudian teman-teman sebelumnya Fahru dikabarkan positif COVID-19 meski demikian saat ini kondisi fisiknya dalam keadaan baik. kabar ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal seperti yang dikutip pelama resmi Kementerian Agama Senin 21 September 2020 jadi hari ini teman-teman kabar itu diterima itu berdasarkan penjelasan dari Kevin Haikal selaku Staf Khusus Menteri Agama jadi sudah jelas teman-teman Menteri Agama hari ini terkena COVID-19 mungkin diantara para netizen punya pendapat yang berbeda-beda kenapa Menteri Agama kena COVID-19 nah ini juga cukup menarik teman-teman karena Menteri yang harusnya lebih safety Menteri yang seharusnya ini lebih aman dari COVID-19 ternyata kena juga COVID-19 kemudian teman-teman pada 17 September menang melakukan tes swab dan hasilnya positif namun Alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau baik tidak ada gejala gejala mengkhawatirkan kata Kevin Kevin mengemukakan saat ini Fahrul sedang menjalani proses isolasi mandiri dan istirahat total mengikuti protokol wajib dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 nah itu teman-teman kabar terbaru dari Menteri Agama yang terkena COVID-19 dan ini tentu akan menjadi perhatian pemerintah karena pemerintah ini berkali-kali untuk menekankan menjaga kesehatan dengan selalu pakai masker menjaga jarak selalu di rumah kalau tidak ada kegiatan yang beresat kemudian cuci tangan dan beberapa protokol kesehatan lainnya yang ditekankan oleh pemerintah nah teman-teman mengenai COVID-19 ini kemarin juga ada perbincangan juga ketika Presiden Jokowi menugaskan Menteri Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani COVID-19 ini jadi Jokowi menugaskan Luhut untuk menangani COVID-19 terutama di sembilan provinsi jadi sembilan provinsi yang banyak dampak COVID-19 ini Jokowi perintahkan kepada Luhut untuk menangani ini padahal teman-teman kalau kita lihat penanganan COVID-19 ini sudah ada yang membidani jadi ada Kementerian Kesehatan ada Kugus Tugas kemudian kemarin ada Pak Erick Tohir ini juga menangani COVID-19 dengan mencoba untuk memproduksi vaksin nah kali ini Presiden Jokowi menugaskan kepada Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani COVID-19 nah ini ini juga mendapat kritikan dan solotan dari publik dari masyarakat kenapa Pak Jokowi tidak memberdayakan sistem yang ada jadi ada gubernur ada bupati ada wali kota ada camat ada kepala desa dan seterusnya seharusnya menggunakan sistem ini untuk penanganan COVID-19 nah kalaupun itu tidak berhasil menurut saya memang Pak Jokowi harus memimpin langsung turun langsung untuk menangani COVID-19 karena ingat teman-teman sudah ada 59 negara yang membenet WNI untuk tidak bisa masuk ke sebuah negara tersebut jadi warga negara Indonesia tidak bisa masuk ke 59 negara karena pandemi di Indonesia ini angkanya cukup tinggi jadi lonjakannya itu cukup tinggi sehingga negara-negara lain ini memproteksi diri agar supaya masyarakat Indonesia WNI tidak bisa masuk ke negara-negara tersebut nah itulah teman-teman yang menjadi keprihatinan kita semua karena COVID-19 ini juga belum usai dan dampaknya itu juga kemana-mana kemarin ada beberapa permintaan dari ORMAS dari masyarakat supaya Pilkada di tahun 2020 ini ditunda sampai 2021 dengan harapan ketika pandemi sudah merda maka Pilkada ini digelar ini sampai seperti itu teman-teman ekses akibat dari pandemi virus corona karena juga banyak masyarakat yang khawatir dengan Pilkada di 2020 nanti jangan sampai nanti ada klaster baru klaster penyebaran COVID-19 gara-gara Pilkada gara-gara kampanye maka banyak orang yang ini menyarankan supaya ditunda saja sampai 2021 Pilkadanya namun kemarin ada tanggapan dari Pak Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri yang mengatakan apakah ada jaminan tahun 2021 COVID-19 ini meredah ini juga menjadi pertanyaan tetapi logikanya sebenarnya begini teman-teman kalau vaksin nanti diberikan atau disuntikkan oleh pemerintah ke warga masyarakat ini bulan Desember sampai Januari maka otomatis penyebaran COVID-19 ini akan tertekan akan terkurangi jauh karena sudah ada vaksinnya kalau benar-benar vaksin itu ampuh untuk menangkal penyebaran COVID-19 makanya Pilkada 2021 ini lebih aman dibandingkan dengan Pilkada yang digelar di tahun 2020 tepatnya bulan Desember 2020 ini hitung-hitungan teman-teman kalau Pilkada dilakukan di bulan Desember maka resikonya penyebaran COVID-19 tentu akan lebih banyak tetapi kalau Pilkada diundur di tahun 2021 maka penyebaran COVID-19 akan bisa ditekan karena sudah ada vaksin sesuai janji yang telah disampaikan oleh pemerintah bahwa Desember Januari ini vaksin sudah disontekan ke sebagian besar warga negara Indonesia itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini mengenai penyebaran COVID-19 yang angkanya hari ini sudah 244.000 orang yang terkena COVID-19 jadi ada kasus 244.000 lebih hampir 245.000 teman-teman kasus COVID-19 yang ada di Indonesia dan hari ini Menteri Agama Fahrosi terkena COVID-19 nah bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat mencerahkan sebagian yang lain dan terakhir jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum